Halo assalamualaikum kembali lagi bersama saya Aisyah Latif channel kali ini aku mau coba bikin krondok yang katanya lagi hit di korea eh tapi sih katanya sudah lama ya enggak papa kasih karena aku lagi apa baru punya channel ini jadi aku baru bikin Oke kita simak bahan-bahannya disini aku ada 8 sendok tepung terigu dan ini setengah sendok kaldu bubuk setengah sendok lada setengah sendok garam satu sendok baking powder dan setengah sendok gula pansir ini ada susu full cream dan ini ada 4 sendok tepung mezzina ini ada 4 buah sosis aku potong jadi dua dan aku udah goreng setengah matang tadi biar enggak mentah ya satu goreng ini ada keju mozzarella Oke sekarang aku akan tusuk tusuk-tusuk ininya dulu ya Nah ini dia yang udah aku tusuk-tusuk seperti ini kejunya separuh sosisnya separuh nggak papa lah ngirit Hai motongnya juga enggak sama ya enggak papa lah ini kan bukan orang yang ahli masak aku juga sambil-sambil berajar lah bikin video kayak begini Oke sambil kita ngeracik ininya tepungnya aku mau masukin kedalam kulkas dulu biar kejunya tuh nggak cair sekarang aku mau campur tepungnya dulu semua ini semuanya dimasukin tepung mezzina kita aduk rata lalu kita masukkan susunya perlahan-lahan dikit-dikit ini kan adonannya nggak boleh terlalu encer oke ini sekarang tepungnya adonannya sudah jadi ini tingkat kekentelannya segini nggak boleh terlalu encer dan oh iya tadi tadi tuh aku lupa nyebutin ini ini tuh tepung roti tepung panir maklumlah ini kan baru belajar nggak biasa bikin-bikin kayak begini ya oke sekarang kita celupkan ininya ke tepung seharusnya ini pakai gelas ya tapi nggak bapak lah begini aja lalu kita celupkan ke tepung rotinya seperti ini lakukan seperti ini sampai habis Oke ini dia sekarang tinggal digoreng kalau mau tepung panirnya nempel bener-bener nempel bisa ditaruh di kulkas dulu tapi kayak gini aja aku mau langsung goreng aja lah oke kita goreng sampai warnanya kecoklatan setelah selamat menikmati dan ini dia hasilnya ternyata kejunya udah melalih duluan ini tuh seharusnya sausnya campur pake mayonis ya tapi karena aku lagi gak ada mayonis jadi pakenya saus sambal aja oke jangan lupa di subscribe terima kasih